Kembali lagi di channel FKR Project Kali ini gue bakal nge-review barang dari headset dari Fan... Apa namanya? Aduh... Fantech ya? Oh ya, disini ada ya Jadi disini namanya Fantech Spatter 2HG2471 Virtual Sound Nah, ini dia paketnya, sudah datang Jadi, sekalian berjalannya waktu Sekalian ngejelasin sekalian nge-review Oh ya, nah ini jadi paketnya gue suka banget Ini bener-bener resmi dari tokonya ya Kalau kalian bisa lihat, mau beli barang ini Kalian bisa klik link di bawah Dan ini review jujur karena emang asli gue kagak di-endorse ya guys Untuk suaranya Kemarin gue sempat juga beli headset Cuma suaranya kayak kurang memuaskan guys Jadi gue memutuskan buat beli lagi Oke Packaging-nya, paketnya itu cukup bagus juga sih Jadi aman lah Ketanpa kendala Yang pastinya semoga aja Oke Kalau dari bentuknya ini gede banget ya Dan gue disini beli yang dari deskripsinya itu Dia katanya bisa nutup telinga ya guys Di harganya itu gue dapet di 150 guys Nah jadi bedanya Fantech dari Fantech resmi sama Fantech-Fantech reseller lain ya Bedanya gini teman-teman Ketika lo ngeliat barang di Fantech itu mahal Harganya tinggi Coba lo klik dulu Nah disitu dia tuh ada voucher ternyata Diskon 10% Terus kalau reseller-reseller orang yang ngejual bukan toko resminya Fantech Dia emang harganya murah ya Ternyata masih murahan dari Fantech Karena Fantech sebenernya dia punya voucher di toko Nah itu jadi Saran dari gue Kan gue ngasih link ke kalian ya Di bawah kalau emang kalian pengen beli produk dari Fantech apapun Nah itu Kalian cari vouchernya di dalam situ Oke Nah ini gue beli di Shopee ya Yang pasti di Shopee dong Karena Shopee itu banyak Terus ongkir Udah Wow Gila guys Gimana Menurut kalian Kalau kayak gini gimana guys Ini kayak Ini harga kayak Harga di mall tuh 500 ribu nih Kayak gini nih Anjay Keren banget ya Wow Mulus Dan ini masih segel Wow Oke Nah gila ya Dia punya desain dari kotaknya itu Disini dia Mengkilat guys Ini yang membuat gue kayak timbul Membuat gue jadi suka ya 150 Dapet kotak yang Kayak gini guys Dan ini udah RGB ya RGB itu apa Ya ada lampunya ya guys Ya kalau kalian ngeliat Kedip-kedip Ya itu RGB Gue coba buka Karena disini dia masih Ada segel lagi Oke Jadi segelnya 2 warna kiri Kotaknya bagus juga ya Dan untuk packingnya Ya Gue balik lagi Setiap paket yang gue beli Itu harus packingnya yang rapi ya guys Karena Gak mau kan Ketika barang lo rusak Cuma karena packaging yang Delek Wow Oke Kita bakal nge-review dalamnya Kalau kotaknya Gak usah gak penting Kalian gak Mentingin kotak Yang penting ngisi kan Oke Jadi di dalamnya ada apa Di dalamnya kotak Ini Singkirin dulu Terus kita dapet Warning card Wow Disini dia punya kartu garansi ya temen-temen Garansinya 12 bulan Setahun Siapa lagi 150 ribu Ada garansi Anjay Disini Ini buku panduan Kayaknya gak Gak perlu ya Dibaca Karena ya Pasti Haspun Semua handset Fungsinya sama aja 1,2,3 Anjay Gila 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 Dari gua unboxing Sampai kotak-kotaknya Nah masalahnya itu Gua lagi mikir aja Ketika gua nge-review Terus bahan ini elektronik Dan gua pake cuma saat di depan kamera Dan itu juga pakenya sebentar ya Jadi kayak Gue bakal nge-review bohong sih Kayak Apa ya Dari gua sendiri Kurang aja lah gitu Kok gua kayak kurang banget gitu Jadi setelah gua nge-review Akhirnya Gua pake Gua ngerasain Jadi Ini udah berapa hari sih Jadi kalo kalian liat baju Gak tau itu baju gua kemarin tuh sama apa gak Karena baju gua ini banyak hitam Nah Jadi kalo spesifikasi Gua gak terlalu ngebahas spesifikasi ya Karena spesifikasi sendiri Kalian bisa baca aja Di deskripsi Untuk yang pengen tau Spesifikasinya seperti apa gitu Karena kalian juga emang bisa baca Jadi gak perlu ya Gua buat video-video kayak gitu Nah Jadi ini video yang emang udah bener-bener gua pake Ini gua udah pake sekitar seminggu Menurut gua Ini sangat nyaman temen-temen Untuk pemakaiannya sendiri sangat nyaman Swear Sangat nyaman banget Disini Ada ini Dan ini Ketika gua pake Ini gak bikin kita sakit guys Beda sama yang bahannya rada keras Yang rada keras Itu agak berat guys Disininya kayak Nekan juga kan Itu gak enak banget Terus Untuk kayak gininya Ini Ini lentur banget Buat kepala kalian Nah Yang besar itu kayaknya bisa banget Yang Mungkin yang kalo ada yang nonton Tipe badannya Mohon maaf ya Oversize Gendut mungkin 100kg Itu bisa Make kayak gini Karena ini Bener-bener lentur guys Di harga yang sangat murah Bener-bener lentur Dan Ngomongin kenyamanan Untuk desain Desain sendiri Dia gak kalah Gak kalah itu guys Kalah modernnya Semua sekarang Jadi kan sekarang Kayak musim RGB Nah Jadi kalian bisa liat Untuk warnanya sendiri Dia ada macem-macem warna Ya warna-warna dasar ya Kayak merah Hijau Ya gitulah Warna-warna dasar dari RGB ya Biru Merah gitu lah Desainnya sendiri Dia kayak Bagus guys Menurut gue bagus Dan disini juga Kayak ada Pemberitahuan Yang menurut gue Setiap headset itu penting guys Yang mana kanan Yang mana kiri ya Walaupun ini udah ada ini sih Parah banget sih Dan ini ada Raik dan ada light Tampilan depan Seperti ini Nah terus untuk Nanya busa Ini busa Super bagus guys Ketimbang lo beli headset Yang di harga Sekitar 100 ribu Lebih dikit Di bawah 150 Karena ini 150 Jadi di bawah 150 Rata-rata Kita gak bisa mendapat Busa yang senyaman ini Ini kalau dipake Gila Kayak Linga lo bakal Ketutupan semua Terus busanya juga Kayak gak bikin sakit Ada busa yang keras Gue juga punya guys Busa yang keras Namanya dari Brand Alcarazzo Ini gue kagak di endorse Sama sekali Bener-bener ya Jadi kalau gue bilang Jelek ya jelek Nah terus Untuk suara Suara kita bisa ngatur Di mode ini Kalau kalian liat Disini ada Kayak roll-roll gitu Ibaratnya kayak ini Apa itu namanya Yang ngatur volume ya Biasanya kan Disini ya Gue juga heran Tapi disini Kalau disini lebih mudah sih Gue malah suka Tombol suaranya tuh disini Alasannya kenapa Kalau di kabel Kita harus nyari-nyari kabel Kabelnya dulu nih Dimana ini ujungnya Nah tapi kalau ini Di bagian sini Menurut gue Ini worthnya disini sih Karena kita bisa ngatur-ngatur Nggak perlu nyari-nyari lagi Mana kepala Mana itu Mudah jatuh Mana mudah keinjek Kalau bagian sini ya Nah gue sukanya itu guys Di harga Rp150 Ini bener gue beli Rp150 Nanti harganya juga ada nih Buktinya Gue beli di Rp150 ya Terus untuk Apalagi ya Oke untuk dalemannya Ya dalemannya Kalau kata gue sih Normal aja sih Kayak Ya transparan Transparan Terus Untuk suara Ngomongin suara bagian dalam Ini kayak noise-noise Dari luar Hilang guys Ketika lo dengerin musik Itu bisa volume-nya gede banget Sampai kedengeran Kedengeran gede banget Dan suara di Sekitar nggak akan kedenger Gitu Ketika udah aktif ya Kalau belum aktif Ya mak ojal gitu Kedengeran Karena dia disini kayak ada Penyaring udara sih Oh iya Masalah ngomongin panas Nggak Ya selama gue pake Ya wajar-wajar aja sih Kalau di ruangan ber-AC Menurut gue Dibilang panas Nggak Nggak panas sih Apa ya Karena dia sendiri Empuk loh guys Untuk bahan Indinya kegusanya Nggak terlalu panas lah intinya Nggak terlalu panas Ya kalau ditutup terus Kan lama-lama Pasti capek juga Telinga ya Ya ibaratnya lo pake headset sih Sama aja Nah Untuk kekurangannya disini Sekarang kita ke bagian ngomong mie Oke Jadi sebenernya mic ini Nggak masalah Ketika gue nyetel ini Di bagian Suara online Contoh suara-suara Nanti gue tampilin Kalau emang ada videonya Terus Ada juga gue ngecek Sound ini Di WA 5 minutes later 1 2 3 Cek Cek Disini FKR Project Pengen coba mic Dari Fantech Dengan merek Nggak tau Gue lupa Cuma disini Oke lah Ini headsetnya bagus Sebenernya ini Kalau di kepala Cukup emang Enak Enteng Nggak tau sih Kalau selanjutannya Bakal berat apa enggak ya Karena beratannya 320 gram guys Oke Udah Ini nggak tau Gue lupa Cuma disini oke lah Ini headsetnya nggak oke Sebenernya ini Kalau di kepala Cukup emang Enak Enteng Nggak tau sih Kalau selanjutannya Bakal berat apa enggak ya Karena beratannya 320 gram Jadi disini Gue bakal ngasih suara Dari WA Bener-bener WA Nah jadi kalian bisa Ngebedain sendiri Suara gue dari WA Dan ini Ini suara lagi Boleh ngomong biasa Dan suara gue lagi tinggi Cek Cek 123 Cek Cek Oke Mungkin cukup Situ aja Gimana guys Kalau di WA Gue dengernya jujur Kecil banget Kita harus deket banget sih Ini Nah Kayak harus ngepasin banget Sama ini Gue kalau ngomong harus Deket banget Di WA Kalau enggak suara lo jadi kecil Kekurangannya itu aja sih Untuk suara Sweer Ini udah bagus Ini suara kayak Lo beli headset Headset Gaming yang harga Yang apa Yang gaming yang Apa model-model terbaru sekarang Itu sama guys Suaranya Kuatnya sama Gue akui Untuk modelnya sendiri Dia ya Cakep Itu aja sih Selama yang gue pake Selama itu Itulah yang gue rasain Enak Nyaman Dan Keunikannya lagi Yang gue suka Bagian sini guys Gue lupa lagi Sabar Nah ini Mungkin kalian Ini buat komputer Buat laptop Ini enak sih Pake kayak gini ya Menurut gue Karena kalau keperluan komputer Enak sih Maka kayak gini Ketimbang lo harus Nyari-nyari Yang kayak gini Bentar ya Bisa gak gue angkat Gak bisa guys Gak bisa guys Gak bisa lagi Jadi ada dua tipe Yang dimana Ini guys Jadi gue Kalau Agak Oke Gue jelasin dulu Gue kenapa Agak sebel sama kayak gini Karena Sering rusak guys Entah rusak disini Entah rusak Dimanalah Sini Tapi kalau ini Gue belum coba Kendala Dan Oke untuk kabel Ngomongin kabel Lihat Ini harga Kalau gak salah Di bawah 150 Gue beli ini Kabelnya Oke Ini kayak malah Kabel Casan sih Yang harga-harganya Di kisaran 20-50 ribu Kabelnya ya Sama lah Kayak gini deh Dia kecil Ini yang gampang banget Rusak Sama sini ya Kalau sering-sering dipakai Gak tau ini guys Gue juga gak tau Ini kenapa lah Kadang-kadang hilang suara Kita harus muter-muter gitu Kalau ini kan enak ya USB Paling nanti Kedalanya paling Rusak di kuningan Biasanya sih Karena Cepat-cepat Kalau untuk kabel sih Semoga aja awes sih Oh iya Fantex sendiri Berani Ngegaransiin Selama setahun Pas gue bongkar kotaknya Itu ada kartu garansi Dia menjamin Satu tahun Garansi ya Dan untuk kabelnya sendiri Wow Bagus guys Kabelnya dia kayak Kayan gitu Cukup unik sih ini Ketika dia dipet-lipet Jadi aman-aman aja ya Kalau kalian bisa lihat Ini bener-bener kayak Jaket sih Kayak jaket ya Tali jaket Sama persis Tali jaket Tali sepatu Sama lah Kayak gini Tali sepatu pantopel ya Kayak gini lah ya Nah Itu yang gue Selama gue pake Untuk kenyamanan Bener-bener nyaman Oke Untuk didesain Kayak lo jadi kayak Youtuber-youtuber Zaman sekarang Jadi Videonya cukup Sampai sini aja Kurangannya Balik lagi Ketika gue pake di WA Suara ini kayak Kurang keras Jadi gue harus ngomong Agak kerasan ya Padahal spesifikasinya Seharusnya udah kena sih Ya Tapi balik lagi Tapi ketika gue pake Ngecek online gitu Ini kedengeran gitu Oke Mungkin videonya cukup Sampai sini aja Thank you buat kalian Yang udah nonton video ini Sampai jumpa In the next video And see you Goodbye Sampai jumpa